Hai 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 Jodoh tak pernah ada yang tahu Begitulah kalimat yang tepat untuk Menggambarkan kisah asmara 6 artis Cantik asal Indonesia ini Mereka jatuh cinta dan menikah dengan Bangsawan, sayangnya dari Deretan artis yang melepas masa lajang Dengan bangsawan ini, ada yang berakhir Dengan perceraian, siapa saja Mereka, dirangkum dari video Di saluran youtube daftar artis Populer dengan tajuk 7 kisah Artis yang menikah dengan bangsawan Ada yang berakhir menyedihkan Jessica Iskandar Pada Pahun Desember 2013 lalu Jessica Iskandar menikah dengan Ludwig Franz Wilbert Maria Joseph Leonard di Jakarta Ludwig sendiri Merupakan bangsawan asal Jerman Sayangnya, Ludwig mengajukan Pembatalan pernikahan, padahal dari Pernikahannya mereka telah dikarunai Seorang putra tampam bernama El Barak Manohara Manohara Odelia Pinot Pernah menikah dengan putra pengiran Kelantan Tengku Muhammad Fahri Petra Pernikahan mereka sempat menjadi sorotan Soal Manohara sempat heboh menjadi korban KDRT Pernikahan mereka pun berakhir dengan Perceraian dan penuhara yang sebelumnya menetap di Malaysia Memilih pulang ke Indonesia Raisa Broto Asmoro Raisa yang berprofesi sebagai dokter ini menikah dengan Tejo Diningrat Broto Asmoro Suami Raisa merupakan kanjeng pangeran termuda di Keraton Surakarta Mereka menikah pada November tahun 2012 Pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah seperti Royal Wedding khas Indonesia Sarwana Tamrin Anggota grup vokal Sarwana Tamrin menikah dengan G.R.A. Putri Agung Suniawati Atau Akrab Disapa Menur yang merupakan Putri Keraton Solo Pernikahan mereka digelar selama 3 hari berturut-turut dan berlangsung dengan meriah Sayangnya pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 2011 Tia Arifin Pemeran Kinanti dalam sinetrum preman pensiun menikah dengan Arshraf Khalid Yang merupakan anak dari Datuk Khalid Muhammad Jiwa Datuk pernah menikah dan bercerai Ia kembali menikah dengan penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza Happy Salma Happy Salma menikah dengan pengiran Bali bernama Jokorda Bagus Dewi Santana Kartayasa Suami Happy menyerupakan pengiran dari kerajaan Abu Bali Pernikahan Happy sang suami tak pernah diterpai sumiring Mereka hidup bahagia di Bali dan telah dikarenai 2 orang anak